Apakah memang diambil dan slotnya dengan ada kondisi Gwynevere, Parsha. Wow. Kembali muncul lagi nih Parsha ini. Ngeri sih kalau menurut gue ya. Kenapa dia ngambil Parsha sekarang? Karena ini dua hero setelahnya, ataupun dua hero yang akan diambil oleh pemain dari Alter Egoes. Ini kan juga belum kebuka ya. Kalau sampai ada hero-hero tabrak belakang, contoh sejauh ini. Tapi dengan, ini juga mungkin merujuk atas adanya Yuzhong yang dibuang ya. Iya. Yaudah, Parsha juga masih aman. Tapi kan setidaknya masih ada hero-hero yang lain gitu. Lampu? Pak itu? Iya. Benedetta? Benedetta. Bahkan sampai ke Glu juga masih ready. Iya, iya. Mungkin kalau Cici agak susah kali ya. Nggak bisa langsung tabrak ke bagian belakangnya. Dia mau les Insanity pake Xbox juga masih ada gitu loh Jow ini. Iya, iya, iya. Tapi Teris lah. Ben Teris lah yang menjadi pilihannya. Giorgi. Satu lagi. Romernya harusnya kan? Chow. Wow. Nah lo kan? Virgi. Iya, 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 iya. Ini Chow-nya Chow God juga loh. Dari Altri gue. Chow-Cow bahayalah intinya ya. Risikan juga ya. Cuman kan dia ya, mau nggak mau. Hero yang akan dia simpan satunya nih. Itu kan pilihannya antara mid laner. Ataupun nanti yang entah dari XP. Ataupun yang masih berputar-putar nih. Iya, jangan dulu romer XP kan. Ini masih belum tahu nih. Dan ternyata dia lebih memilih untuk bisa mengeluarkan dulu area mid laner-nya. Dan juga menyembunyikan satu hero yang akan menggocek semuanya. Kalo sampe ini gak ngegocek. Wah, Parsha ngilu gak sih nasibnya? Mungkin XP dan matchupnya Teri sih. X-Bor mungkin Minotaur. Oke. Berarti Ruby-nya ke XP ya? Ruby XP apa Ruby Jungle? XP sih. XP sih. Itu kalo kata gue mah kalo XP yaudah lah. XP, XP. Enakan kalo Ruby ini potensinya yang udah bisa nge-hider aja gitu loh ya. Emang bisa muter atas bawah depan belakang gitu loh. Romer banget ya. Iya, karena potensi dari downer Wolf King-nya aja gitu. Kalo Ruby romer plus-nya itu memang dia nantinya bisa jadi backup, bisa jadi initiator. Orang kalo ngeliat Ruby berdiri aja sekarang ya, orang males ngedeket. Iya sih. Efek sisinya tuh terlalu cepet cooldown-nya menurut gue. Jadi ada beberapa hero yang emang kalo dia berdiri disitu aja orang males ngedeket tuh. Betul. Ada beberapa hero yang emang efeknya juga ada, tapi orang masih berani untuk ngedeketin. Tapi kalo Ruby orang males ngedeket pak. Iya, soalnya debate pun susah. Cooldown-nya cepet yang kayak gue bilang tadi kan. Tapi kalo ngomongin soal Ruby XP, dia punya damage juga keuntungannya loh. Sama Ruby XP tuh landing-nya lumayan loh. Maksudnya gak kuat banget, tapi dia sustain gitu kan dengan Bravesmite. Apalagi kalo ngomongin build itemnya berani, 3 damage, dia bisa jadi sumber damage juga nanti. Dan ini dia match pertama kita di hari ini di game yang pertama antara Alter Ego X versus. Orang Qsene akan berakhir seperti apa, jadi kalian pun bisa langsung ikut nih ya. Prediksi di kolom komen kita, jadi let's go to land of doubt. Wah tenang. Ada Lung, ya tenang aja. Lu bisa panggil mereka Lung. Untuk bantuan, untuk tangan. Bisa langsung di spawn ya. Bisa bisa bisa, ntar kalo malem semakin liar mereka Lung. Mantep nih, mantep nih. Wah langsung bantuan dari sana ya. Oke dan. Saya lepaskan aja ini. Jangan dong, jangan dong. Itu jadi kayak Tarkam nanti kita. Cuman kalo X-Plan ya pasti clear-nya cepet banget lah dari Terisla-nya. Dia bisa jalan duluan. Dia bisa unggulin juga. Sekarang tuh Marsman menurut gue Bruno tuh top tier tau. Bruno ya. Kalo gue kayak Brody sih. Iya Brody Bruno clean. Tiga. Iya karena dengan dikurangin attack speed dari berbagai item attack speed ya. Iya hero-hero yang tidak menggunakan attack speed akan. Wow, ini adalah era aku tau. Iya soalnya lawannya kan di nerf. Dia jadi kayak gak, kenapa-kenapa dia mau dikurangin juga ya memang pelan. Ya memang udah segitu aja gitu. Makanya. Tapi kalo gue ngeliatnya ini bisa geser metanya balik ke MPL season 7 sih. Factor XP, Mage XP. Karena darah-darah Marsman tuh sekarang udah gak banyak. Di early-nya tuh dikurangin kan. Walaupun growth-nya dinaikin. Jadi kalo dihitung total, level 15 akan tetap lebih badak. Sama kalo menurut gue juga dengan ditambahkannya juga damage ya dari masing-masing Maxman gitu loh. Itu juga kayak membuat kayak untuk dari Maxman ini ayo punya peran lebih di awal-awal. Iya. Ya kan biasanya untuk di awal-awal kan mereka laning, terus tuh laning dulu sampe maghrib kan. Bener, sampe buka puasa dong. Iya, baru tuh kadang gabung sama temen-temennya tuh gitu loh. Tapi jadi high risk, high risk juga. Karena damage dia gede loh, tapi darah dia dikit. Itu dia. Kalo match up-nya ketemu kayak yang tadi Factornet gue sebut. Kayak Pak Kito mungkin. Atau ketemu kayak mungkin Yuzhong. Ketemu mage kayak Parsia Goblin mungkin yang dulu kita ada. Bottom lane, pusat di tempat yang lain tuh. Lihat tuh ada satu lagi. Spottile Migration, Violet Require yang langsung dikeluarkan First Blood. Berhasil diamankan oleh Senna. Satu pick off yang cukup manis untuk ngebuka Tartal juga. Tapi kayaknya bakal tetap masih coba sih itu kontesnya. Iya, karena sekarang kitsnya pun udah ready daya tersebut. Tapi untuk E-Dog yang udah level pada Mino Furiel. Lalu jadi kok akan begitu saja kehilangan cukup banyak HP. Fredrin lenyap seketika. Itu dia gue bilang kombinasi antara mid dan juga romer. Dari Arachian ini harus diwaspadai. Mino itu bukan hero yang bisa galak di awal loh. Sebenernya dia tipikal yang nge-screening dan segala macemnya. Dia gak punya damage yang pasti. Beda lah sama Grok. Beda sama Matilda yang bisa ngasih damage poking di awal. Tapi dengan bantuannya Kinch. Ini bisa jadi Minonya jadi berbahaya. Di awal sekarang kita lihat ya bagaimana set Talon Emblemnya. Assassin loh yang dibawa sama Mino ini. Untuk Markman sekarang gue Assassin semua sih. Assassin aja udah semuanya. Kecuali 1-1 kali ya. Melisa pun gue main Assassin. Sampai ke Cloud juga. Cloud ke Assassin juga. Kalau Cloud mungkin tergantung ya. Kalau memang gue menang lane banget gue Assassin. Tapi kalau enggak gue basic common. Oke berarti itu tergantung dari lawannya lagi ya. Benar. Sama Kari lah. Kalau Kari juga ada 2. Kalau Kari juga bakal Assassin. Berarti standarnya basic common Emblem udah lah. Kalau untuk Cloud ya. Benar. Kalau Kari sekarang standarnya itu Factor atau basic common. Nah sekarang dia pakenya Factor nih. Factor. Ada Tech Speed. Dia pake Swift. Dia pake Festival of Blood juga. Enak sih. Kari strong lane ini hitungannya. Tapi kalau dia pake basic common. Damagenya lebih sakit. Ini gue mau ngeliat ya. Guinevere gimana lompatan. Kalau tadi kan belum ke spot nih ya. Gue mau ngeliat nih bagaimana lompatan-lompatan di Guinevere. Tapi barusan ada satu lagi. Spear yang udah langsung dikeluarkan oleh Roundal. Tapi Ians bersembunyi. Tidak ternyata. Heits. Langsung lompat mendapatkan ke arah satu player. Tapi ternyata dirinya lebih memilih untuk pergi. Enggak pendek-pendek banget kan lompatannya kan. Makanya gue bilang kayak lima dikurangin jadi empat. Sebenernya itu gak jauh-jauh banget. Tapi kalau sampe nerf kayak dua poin. Ya kerasa bedanya. Kalau satu enggak. Eh buset langsung dipentam slepin kayak begitu. Langsung dimacuin aja. Gue pikir dia akan mundur. Tapi dengan adanya idok di arah belakang. Kayaknya cukup pede nih Toy. Ini dia efek dari Kari Emblem Fighter. Makanya dia. Pede ya. Pede. Harus pede sebenernya long. Kayak dia harus berani-berani dikit ada di depan. Kalau dia gak berani-berani sama sekali kayak sayang aja. Oke foundernya sekarang. Makan pergi ke arah mana. Akankah dia mau lompat penalty zone-nya. Connect lagi ke arah 2 P. Dan Parsha menjadi satu tujuan utama. Tapi Parsha masih punya satu wings by wing. Namun dipadanya berbeda. Founder. 1v1 bersama dengan Ruby. Belum cukup damage. Dan juga sekarang turtle-nya. Kan menjadi milik siapa. Karena Ian sudah mencoba untuk bisa menarik sedikit ke arah atas. Toy sudah bantu untuk memberikan damage-nya. Dilompatin minuan purinya. Kan menjadi milik siapa lagi turtle-nya untuk sekarang. Karena Alter Ego X berhasil mendapatkan satu turtle. Yang udah mereka perjuangkan dari tadi. Dan pertempuran yang terus terjadi. Dan terus terjadi di atas satu. Tapi kids yang sedikit lagi tersisa. Kids akan akan bisa bertahan tapi terjatah. Masih berhasil pergi. Bahkan Ruby-nya mencoba untuk bisa mengejar. Di tempat yang lain. Poin-nya berhasil diambil. Dan kids benar-benar untuk kali ini. Membalikkan keadaan. Wow, wow. Teamfight yang bisa diungguli untuk Alter Ego X. Turtle mereka secure point kill. Mereka dapatkan. Terlalu overcommit tadi. Seperti dari Dairon yang belum punya damage. Yang mampu untuk nge-shutdown ke arah kids. Membuat ya akhirnya jadi buying time. Depannya jadi rontok. Sementara kayak banyak sekali source kill dari arah Susana. Yang keluar di Turtle. Itu yang bikin. Ya akhirnya gak ada source buat perang. Dan terpaksa perang karena Dairon maju. Yaudah mereka kalah dari teamfight. Dan Ruby tadi Dairon agak cukup ini ya. Terlalu semangat. Agak cukup memaksa dan semangat. Terlalu semangat loh. Belum ada damage soalnya. Tapi gue penasaran sih memang dari itemnya. Ke arah mana sih build itemnya si Ruby ini. Sementara sekarang Virginya siap lagi yang akan menjadi korban. Hei utungnya sekarang. Ada sebuah backupan lewat Paila Requiem yang menggagalkan. Andai kalau tidak mungkin ada The Way of Virghi tadi. Makanya kombinasi Storm dan juga Violet Requiem. Karena kalau dari Gwynevere sekarang tuh bisa ngandelin knock up orang ya. Yang penting ke knock up terus dia kasih Violet Requiem itu akan kena. Jadi gak harus dari knock upnya sendiri. Sementara gue ngeliat kayak RRQ bawah scaling dulu sih udah paling bener. Goldnya belum bisa perang awal soalnya lo. Nih di tengah sendiri ya Wes. Rondal terus aja mencari dimana aja posisi pemain-pemain dari Sena. Namun di atas sepertinya udah ada migrasi. Yang dilakukan oleh beberapa player dari Sena. Namun untuk Arfi santui dulu rumput adalah tempat berlindungnya. Gue masih nunggu nih aksi-aksinya Virghi untuk World of Dragons. Tapi top lane. Gak hidupnya. Hidupnya gak jadi masuk. Iya sih. Hidupnya mau ngebelakangin. Ngeri juga kan ada turutnya udah di clear juga minionnya. Terus gak ada info dimana musuhnya. Tapi fight turtle-nya ini kayaknya bakal di all-in sama RRQ. Rubinya jalan-jalan loh. Dan sekarang foundernya udah join juga. Ruby udah ada di atas sebut. Mereka langsung alain. Tapi sekarang daerannya mencoba untuk bisa menjauhkan. Karena beberapa player tapi masih ada satu sisi lagi dipikirin oleh Sena. Dan juga Minam Furi tadi dikeluarkan membuat. Ada satu waktu lagi yang berhasil mereka buang. Namun sekarang Ian Cater tinggal sendiri di bagian belakang. Akan kayaan langsung dikejar. Abis-abisan. Ditembak dengan jarak sedekat di hitung. Masing-masing dari jungler-nya pun. Lenyap. Tapi untuk turtle-nya bisa dikuasai oleh RRQ. Masalahnya adalah bawahnya kelepas. Tadi yang gue bilang. Sakit banget loh. Itu coba lihat RP-nya. Hei. Merasakan. Oh dua bola. Puset. 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 Tapi untungnya masih ada Dairon yang mendekat. Oh. Tembakan rondel. Ini yang harus di respect juga dengan darah yang sudah gak banyak. Ketika ada Novaria. Masih dihantui dari Astral Spear-nya. Boleh ya. Rondel. Tapi kayaknya kritikal aja belum cukup untuk nyikat ke arah dari Minotaur. Iya sih. Tiga itemnya tetap harus kritikal dulu tapi long. Kayak Hasklaw, Bersacar Fury itu udah harus banget sih wajib. Satunya lagi bebas sih. Kalau memang mau pake Windtalker boleh. Kalau enggak juga gak apa-apa. Ini udah jadi dua nih itemnya nih. Hasklaw sama Bersacar Fury. Udah sakit sebenarnya. Tapi kalau mau lebih maksimal lagi ya dia butuh veneet satunya Malefic. Yep. Sementara sekarang. Wuduh. Founder di... Barusan dicoleknya. Tapi sekarang leveling-nya loh. Karena founder dan juga jungler dimikirkan oleh Senna. Sama. Masing-masing kayak jungler. Sementara lo pekirnya mengungguni satu. Dimana untuk founder masih ada di area tengah. Terlihat ada beberapa player ditembak lagi. Bener-bener rondel ganggu banget. Iya, iya, iya. Ini alasan kenapa dia pertamanya juga ada di ruster MPL loh. Karena memang dia menurut gue capable lah. Untuk main sebagai mid lane yang di kompetitifin tier 1. Bahkan tapi ini pertukaran nih dimana nih. Inner turretnya hilang. Untuk honor Christiannya di bagian bawah. Top lane ini gak dapet. Iya. Itu kalau mau dilanjutin bisa gak sih sebenarnya? Bite paste pasif doang dan bisa dipanis sih. Kayak chance untuk berhasilnya lebih kecil. Daripada chance ruginya. Ustet dah kena lagi tuh aja. Virji. Ada satu orang di dalam. Rumputan minuan. Furry alasur dikeluarkan begitu saja. Tapi damage yang dikeluarkan oleh Arfi sakit banget. Bahkan sekarang Iansia sudah wajib lompat. Sementara untuk Arfi nya masih blinded. Pada berbeda. Sliding tackle dikeluarkan pula. Satu player lenyap. Ini dia terlalu buru-buru dengan posisi teman-teman lain dari arah Qsena. Belum ready untuk follow up. Dan hasilnya minion fury nya gak bisa terlalu maksimal. Nge-bait satu buah flicker saja tadi dari Virji. Yang sebenarnya menurut gue gak ada flicker pun gak ada masalah sih. Arfi juga tadi free banget. Sekalipun Arfi dilompatin. Dia masih ada purify gitu loh. Itu dia. Dan itu tadi di depan mata dia. Lompatannya. Sepatian migransit emang mengarah ke tempat yang lain. Wah. Free hit banget di bola. Apalagi abis gue nih lompat. Dia pindah ke belakangnya tuh kena penalti zone loh. Itu udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah pasti kepegang lah. Nah Ren sekarang malefic udah ada nikmat banget. Kalau dengan positioning dia dari tadi nih. Berdasarkan track record di game yang pertama ini aja. Arusnya nih. Arfi bakal jauh lebih berjaya lagi ya. Banget. Bruno bos. Bruno itu kayak sekalinya dia snowball. Itu susah buat dia apa-apain. Bola berapi terus. Contiguous damage. Gak ada. Aida. Main dua bola kayak tadi. Udah lah. Nah itu bedanya user Bruno loh. Yang jago itu dua bolanya gak lepas-lepas loh. Iya. Kalau yang gak terlalu jago biasanya dilepas mulu. Ya kalau ini public bukan Bruno pak. Beruntusan ya itunya pak. Benar. Gue main Bruno pun kadang. Kalau attack speednya kekencangan gak bisa sampai dua bola loh. Tapi pro player nih. Apalagi kalau ngomongin Ararkia. Ararkia dan AE nih. Kedua tim yang memang identik dengan Bruno. Harusnya sih udah atam lah ya. Mainin bola doang mah. Ido ketembak spear boleh-boleh juga deh mesin. Rata-rata Mino gak bikin defense meeting gitu. Waduh. Ini bukan rata-rata ke idok sih. Emang sakit semua sih. Yang ketembak semuanya sakit. Masa kalau ke idok aja berasa. Gimana kalau sampai ke Parsha gitu. Iya-iya-iya. Rinse ya. Ih Parsha sekarang buildnya. Jadi lebih variatif loh. Gak pake COD rata-rata. Ngeliat dari ini. Gelak sans. Dia gak pake ini an. Gak pake COD soalnya kan. Lightning trincian. Glowing one. Sun kalau diikutin masih susah pak. Iya. Tidak ada abisnya. Tapi masuk ke mana. Ini. Eh. Penalty zone-nya. What? Dia lompat sendirian ke depan. Dia mencoba untuk bisa mendapatkan lagi beberapa player. Tapi terlalu memaksa seperti yang walaupun Arfi kali ini free. Flicker. Namun masih ada flicker juga dikejar oleh Dairon. Akankan diri yang selamat satu ini terakhir. Arfi jam pasti berasal kabunnya tersambut. Tapi dilanjurkan lagi. Iyan mencoba untuk bisa mengejar. Oh dibalikin. Sekarang damage ya Arfi. Tidak bau terlalu memaksa. Hampir saja bisa dibalikin. Tapi sayangnya mid dan juga gold lane dari RRQ. Tidak bisa untuk nge-follow terlalu jauh. Masih ada minion yang harus di clear. Dan Arfi masih bisa selamat. Arfi dengan positioning yang begitu baik. Dia tahu nih. Dia bisa dapat darah left tail dari husk claw-nya. Makanya dia gebuk balik tadi untuk darahnya sendiri. Dan bisa memukul mundur dua member. Bahkan Dairon dan juga Iyan. Tapi balik lagi ya. Dengan apapun yang udah diaklukan oleh Arfi barusan. Ini menjadi sebuah hal yang sangat terlihat jelas oleh alt-right joe. Yang mereka dimana tidak satu suara tadi dan selesai. Tidak bisa sih kolonya gitu sih. Ya walaupun cow ya. Dan dia kayaknya gak mau buang flicker. Itu tadi gimana? Itu gak satu suara. Atau gila? Karena kita juga ngeliatnya kaget. Mendarat penalty zone sampai ke depan sana. Tapi temannya jauh banget. Mungkin gak expect dari ini pasif start kali ya. Jadi kayak tiba-tiba minionnya abis loh. Gara-gara. Dia dilihat masih ada nih. Tiba-tiba kena. Dia hilang minionnya kan. Dia jadi kayak. Lagi Pak ada tempat-tempatnya. Dan sekarang Franklin ya. Sendirian di dalam rumputan. Begitu banyak sisi yang matuh ke dalam tubuhnya. Tapi untungnya masih berhasil kabur. Lewat minionan fury yang berhasil dia gocek pula. Founder mencoba untuk mendekat. Wah ini lumayan bahaya. Karena toy-nya sudah mulai join. Ingat ada dua efek sisi yang pasti juga. Dairon kena tembak udah seks banget itu. Rapat itu di gabar loh tadi. Gabar. Karena lagi yang ucap 2,5 lah ya. 2,500 lah. Cuman itu udah bagus banget sih untuk jadi eksekutor. Dan oh Jans. Nah ini dia diantar langsung menunggakan siang mereka. Dan selesai Jans. Ini gak ada jungle dong. Gak ada. Dikejar? Dikejar abis-abisan. Dan sekarang Dairon yang malah tertinggal. Dikejar abis-abisan ini akankah bisa dilangsung di rumah abis. Dan badar. Walaupun ada Fader Rester di tempat yang lain. Itu pun tidak sanggup untuk bisa memberikan sebuah backup-an. Ini dia ketika sang jungle hilang. Pasti langsung mundur semua kan. Mereka langsung balik dulu. Balik ke zona defensifnya. Masalahnya ada momen yang gak pas untuk Jans. Lordnya muncul dan sekarang langsung diambil oleh Altrigo X. Dengan keuntungan gold yang sebenarnya. Ini masih ada di angkat 3000 aja belum ke orang mana. Virji nih bisa membuat momen nih kadang nih oke. Walaupun tidak ada pilihkan tapi baru saja ada badar saja. Walaupun damage yang dihasilkan oleh Kari. Dan juga diawali oleh Fader Rester begitu menyakirkan. Tapi setidaknya ada pertukaran. Iya nih. Virji ditukar dengan judok. Tadi gue agak kaget sih. Serius nih Mino nih yang tendang nih. Tapi Mino nya juga tadi gak bisa nahan damage dari Arfi kan. Terlalu sakit juga damage Arfi nya nih. Dan juga damage Kari tadi instant parah ya Pak ya. Iya. Tukar emang tadi Virjinya gue liat pas dia ngekick. Udah dia gak ada chase buat selamat juga sebenarnya loh. Emang dia udah ready buat tukar dan immortal. Dua lah lah. Dua immortal. Di tengah mereka sudah mulai bergerak untuk bisa masuk. Namun Ian sengaja tadi. Sakit juga. Harus menurut lebih dahulu. Untungnya Arfi masih berhasil pergi. Akankah ada monster yang bisa membantu untuk lifestyle dari hidupnya lagi. Masih aman sih ada sih. Udah penuh lagi darahnya. Tapi tetap harus hati-hati juga. Ditabrak. Ya ini Ian sengaja di barisan depan loh. Untungnya gak kena di tempat yang lain. Akankah mereka bersiap untuk bisa masuk lagi ke dalam area pertanyaan. Dimiliki oleh RRQ Sena. Tapi barusan sakit banget damage yang bisa dihasilkan oleh Roundal. Kehilangan dua best art ya. In total. Bawah dan juga mid yang hilang. Tapi kalau untuk close game memang agak susah tadi. Dari Altrigo X juga. Ketika foundernya udah gak ada. Yaudah mereka juga harus tau timingnya mundur. Sementara untuk itemnya. Oh dua damage ya Rubinnya ya. Si Halbert dan juga War X. Defensinya hanya di Twilight Armor baru jadi. Bisa sih nahannya. Nahan damage-nya Rondel. Tapi dimakan. Waduh ini berantem lagi nih mereka. Dan sekarang. Untuk barusan kita lihat saja. Partampuraya kembali terjadi. Walaupun dirinya masih bisa selamat untuk kita. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Virginya berhasil pergi. Namun itu pada berbeda. Untuk Tyron yang berhasil langsung dinyapkan. Arfi masih mencoba untuk bisa membuat. Ada satu damage yang masuk ke dalam tubuh dari player lawan. Namun untungnya barusan masih ada purify. Tapi Arfinya masuk kembali. Damage-nya udah gak bisa ditahan kembali. Bahkan Ian-nya mau pergi karena pada. Sakit banget. Toi jadi kecerahan bisa bisa di-shutdown lah. Selesai untuk kali ini. Hanya menyisakan Ian-nya. Oh my God. Kali ini free hit dari Arfi. Dan bakal di-close gamenya. Seperti dengan Immortal saja. Ians. Apakah mampu Minion spawn? Namun what all terjadi. Wow. Satu momen yang dibuka oleh Arki Senna. Tapi ditutup oleh Alter Ego X. Iya, iya, iya. Free hit. Free hit dari Arfi. Yang membuat akhirnya mereka mampu close gamenya. Belum lagi dengan counter setup yang begitu baik. Mereka prepare. Sangat-sangat prepare bahkan. Mereka tahu Rinsia agresif ke depan. Purify-nya udah gak ada. Tumbangnya Rinsia menjadi awal.